Bagaimana menghadapi pendapat yang menyamakan antara Tauhid yang terbagi menjadi tiga dengan Trinitas kaum Nasar ini orang yang ngomong begini orang bahlul ya ya apalagi dia pernah belajar di Saudi dia tahu beda antara Trinitas dengan bagi Tauhid menjadi tiga ya dia tahu tapi dia pura-pura tidak tahu dalam rangka untuk menipu kaum muslimin karena semua orang belajar Tauhid ngerti bagi Tauhid itu bukan membagi Allah jadi tiga ini segera metode belajar antum tidak usah bagi Tauhid menjadi tiga enggak ada masalah ya yang penting jangan syirik dalam rubiah jangan syirik dalam usma sifat jangan syirik dalam uluh ya ini sudah saya bahas bahwasannya pembagian tersebut dalam rangka metode belajar ya Kenapa dibagi karena ada penyimpangan orang muslim dahulu mereka dalam tahu hidup ya mereka benar bahwasannya mereka meyakini Allah mencipta Allah menghidupkan Allah matikan salahnya dimana salahnya mereka berdoa kepada selain Allah nah kesalahan ini kita namakan dengan tahu itu lu ya antum enggak usah namakan juga ada masalah yang penting antum benar semuanya itu aja sebenarnya apakah setiap yang dibagi menjadi tiga kemudian Trinitas mereka juga bagi ya Asyairah juga bagi Tauhid menjadi tiga ya Hululiah juga bagi Tauhid menjadi tiga ya jadi saya heran ada orang seperti begini ya ini jelas bahwasannya dia tahu bahwasannya maksud apalagi orang sudah belajar di Saudi tahu orang ulama Saudi waktu mengatakan Tauhid menjadi tiga bukan maksudnya Trinitas ya tapi ada yang bagi jadi empat kemudian jadi apa Furnitas maksudnya sekedar kebetulan bagi tiga kemudian di disamakan dengan maksud saya ini benar-benar kejam orang seperti ini benar-benar ingin menipu umat ingin menipu kalau kita mau bantai-bantai yang jujur saja jangan enggak jujur kita tahu ini bukan begitu maksudnya terus kenapa kita harus bilang ini Trinitas benar-benar tidak jujur orang keji seperti ini ya saya senang kalau misalnya ada orang menyimpang atau menyelisih kita bantai secara ini yang enggak ada masalah tapi bantai dengan kebohongan ini orang kecil seperti ini saya tidak suka kalau dia bantai dengan ilmiah maksudnya benar ini salah karena begini hanya sekedar tiga kemudian dikatakan Trinitas gara-gara cuma tiga sudah saya nggak usah bagi tiga saya bagi dua karena ada yang bagi juga dua terus apalagi ya sudah nggak usah bagi nggak ada masalah yang pentingnya tauhidnya apa benar jadi ini cuma sekedar metode belajar ya karena ada orang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat ya orang asyairah juga bagi tauhid menjadi tiga mentahitkan Allah dalam zat mentahitkan Allah dalam sifat tiga juga asyairah juga Trinitas semua yang bagi tiga Trinitas jadi subhanallah saya kadang-kadang kenapa orang seperti begini gitu jujur kalau bantai jujur karena masalah kita salah mungkin kita perbaiki tapi kalau bantai dengan kebohongan bosnya trim bagi tauhid menjadi tiga Trinitas ini keji banget keji nggak bener orang seperti ini terima kasih